Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab pengkotbah pasal 7 ayat 1 Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran Demikian tertulis Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan Kita diberi kesempatan menikmati hari baru Dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi Tema renungan kita pada hari ini adalah memahami yang terbaik Memahami yang terbaik Kitab pengkotbah secara keseluruhan itu bercerita atau mengajarkan tentang makna kehidupan Arti kebijaksanaan dan pentingnya menjadikan hidup ini hidup yang bermoral serta bertanggung jawab Karena itu apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan kita pada hari ini Yang pertama maknailah anugerah kehidupan dengan menjaga nama baik Maknailah anugerah kehidupan dengan menjaga nama baik Kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita tentunya harus kita maknai Memberi makna bagi kehidupan itu Kita memaknai kehidupan sebagai wujud respon rasa syukur kita Atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan itu Dan cara memaknai anugerah kehidupan itu adalah dengan menjaga nama baik Menjaga nama baik artinya kita menyadari bahwa kehidupan yang adalah anugerah itu Harus menjadi berkat bagi kita secara pribadi dan bagi sesama Menjaga nama baik berarti kita menyadari betapa berharganya kita sebagai pribadi yang diciptakan oleh Allah Segambar dengan dia Karena itu ketika kita menjaga nama baik kita Itu sama artinya dengan kita menghargai anugerah kehidupan Menjaga nama baik berarti kita menjaga diri kita yang adalah ciptaan Tuhan Itu berbicara tentang moral, etika, dan integritas Ketika nama baik kita yaitu pribadi kita, sosok kita yang hidup dalam kehidupan yang berkenan bagi Tuhan Dengan yang saya katakan tadi memiliki moralitas yang baik, etika yang baik, dan berintegritas Maka itu sama artinya kita mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita Karena itu maknailah anugerah kehidupan dengan menjaga nama baik Karena manusia dikenal dari nama baiknya, dari namanya Ketika kita pergi, ketika kita meninggalkan dunia ini Nama kitalah yang akan selalu diingat, dikenang Maka ketika kehidupan kita, kita maknai dengan berjalan dalam kehendak Tuhan Berjalan dalam kebenaran, menjadi berkat bagi kehidupan kita secara pribadi, sesama, dan memuliakan Tuhan Maka nama kita akan selalu dikenang dengan kebaikannya Yang kedua, berjuanglah untuk setia dalam iman sampai mati Berjuanglah untuk setia dalam iman sampai mati Itu tadi sebabnya dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran Artinya, kelahiran yang adalah awal dari anugerah kehidupan yang Tuhan berikan Awal dari kesempatan yang Tuhan berikan Penuh dengan perjuangan dalam menjalani hari lepas hari Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ada beragam pergumulan persoalan yang kita hadapi Tapi ketika kita berjuang untuk setia sampai mati Maka pada akhir kehidupan itulah kita yang sebenarnya Di akhir kehidupan itulah kita dilihat sebagai kita yang sebenarnya Itu sebabnya dikatakan hari kematian lebih baik Karena di akhir kehidupan itulah Allah melihat siapa kita yang sebenarnya Apakah kita setia dalam iman yang telah dimulai dari awal ketika anugerah kehidupan itu diberikan atau tidak Apakah kita setia di dalam kebenaran sekalipun kita berhadapan dengan berbagai persoalan pergumulan hidup atau tidak Apakah ketika dia datang kali kedua Dia mendapati kita sebagai hamba yang setia atau tidak Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, sampai akhir kehidupanmu Karena kepada orang yang setia sampai akhir kehidupannya, sampai matilah Kepadanya diberikan anugerah kehidupan Kiranya kedua hal ini Menyemangati kita Untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dengan beragam persoalan pergumulan Mungkin saat ini ada yang sedang berduka karena ditinggal oleh orang terkasih Karena kematian Ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit Sedang bergumul karena masalah ekonomi Karena masalah keluarga, masa depan Harapan-harapan yang belum terwujud Dan banyak lagi pergumulan yang kita hadapi saat ini Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan Tetap andalkan Tuhan Tetap setia kepadanya sampai akhir kehidupan kita Maka di akhir kehidupan kita Ada anugerah yang luar biasa bagi kita Kehidupan kekal, mahkota kehidupan menjadi milik kita Sehingga surga kekekalan menjadi tempat terbaik bagi kita Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur untuk firman pada hari ini Yang mengingatkan kami Untuk memaknai anugerah kehidupan ini dengan Menjaga nama baik Sehingga ketika kehidupan di kesementaraan ini berakhir Maka kami beroleh tempat terbaik Yaitu surga kekekalan Karena itu dalam perjuangan kami untuk setia dalam iman Kami mau mengandalkan Tuhan saja Kami mau berharap dan percaya kepadamu Agar kami dimampukan untuk tetap berhikmat Bijaksana Dan kuat Dalam menghadapi beragam pergumulan kehidupan kami Bapak mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firmanmu Agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan Dan menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama Berkatilah seluruh jemaat Tuhan Seluruh hamba Tuhan Berkatilah bangsa dan negara kami Dan juga pemerintah kami Berkatilah seluruh keluarga kami dimanapun berada Yang bersama kami di kota ini Maupun juga yang berada di tempat-tempat lain Dalam segala apa yang mereka kerjakan Tuhan lindungi jagai berkatilah mereka Sebagaimana Tuhan menyertai memberkati menjagai kami Di tempat kami masing-masing Berkatilah juga Sesama kami yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat Bagi yang sedang berduka Tuhan hiburkan kuatkanlah mereka Bagi yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Bagi yang sedang mengalami pergumulan Sehingga merasakan beban hidup luar biasa Bahkan mungkin hampir putus asa Ingatkan ya Bapak Di dalam Tuhan ada pengharapan Sehingga mereka boleh terus menjalani hari-hari kehidupan mereka Dengan berserah dan berharap kepadamu saja Bagi yang mengalami sakit penyakit Tuhan juga berbelas kasih Menyembuhkan, memulihkan Dan bagi kami yang bersuka cita Karena banyak hal, ajarkan juga setiap kami Untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan Karena semua suka cita itu bersumber dari Tuhan Dan harus kami maknai juga untuk kemuliaanmu Apapun yang menjadi harapan dan kerinduan kami Serta beban berat kami Kami semua Kami bawakan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu Karena kami percaya Di dalam pengasihan Tuhan Segala sesuatunya akan menjadi kebaikan bagi kami Dan kemuliaan bagi Tuhan Terima kasih Bapak Kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Selamat beraktifitas Sehat Semangat Dan suka cita senantiasa Di dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati